nah kita lihat sobat alirannya sebelum saya ganti keongan ya nah ini sobat alirannya kecil ya sebenarnya aliran seperti ini sudah lumayan ya karena ini pipanya besar pipa ukuran 1,5 in nanti dilihat hasilnya setelah ganti keongan modifikasi ya nah masih saja akan saya bongkar nah halo sobat jumpa lagi di channel Andri Teknik nah di video kali ini saya akan membuktikan bahwasannya ganti keongan ini yang sudah dimodifikasi alirannya lebih kencang dari bawaan pabrik ya ini tadi saya sudah mencoba pada saat belum dimodifikasi ya nah kali ini akan saya bongkar dulu pompa airnya seperti ini ya saya bongkar dulu nah gak sulit cobat kita tutup-tutup sedikit dulu ya supaya dia udah pada saat membuka saya pukul pukul dulu ya pukul pukul dulu ya sudah terbuka sobat padahal sebenarnya dia masih bagus ya setelahnya tutupnya juga masih bagus tapi kalau belum dimodifikasi ya standar lah jadinya ya akan saya copot dulu bagian impellernya disini saya menggunakan tracker supaya lebih mudah ya kita putar pakai konci T ukuran 12 sampai keluar sudah notok nah sudah keluar ya ini impellernya masih lumayan bagus nanti akan saya pakai lagi sekarang lepas bagian seal dulu ini isinya kotor ya nanti bisa dipakai lagi sobat ini belum rusak nanti saya cuci sekarang saya buka bagian keongannya ya di bawah tiga ini lumayan sulit nah ini keongannya ya sebenarnya masih lumayan bagus ini tapi bagian sini belum di gerinda ya ini belum dibuang maka airannya dia nggak bisa kencang ya nggak bisa maksimal dan ini akan saya ganti keongan ini dengan keongan yang sudah saya modifikasi ya seperti ini ini yang kemarin ada di video sebelumnya ya belum saya pakai dan saya pakai di pompa air ini ya kita buktikan seberapa kencangnya ya pertama akan saya gerinda dulu bagian sini ya bagian sini sini juga dan bagian bawah ini bertujuan supaya impeller pompa air ini ini bisa mepet sini ya bagian mepet bagian ini nah harus mepet ya agar semburannya lebih kencang ini harus mepet gini ya nah dengan cara ini maka hasilnya akan maksimal ya caranya di gerinda bagian sini ya akan saya gerinda dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya Nah sudah saya gerendah coba Cukup mudah bukan Nah sekarang akan saya bersihkan dulu Bagian asnya ya Agar dia Kelihatan kinclong Nah caranya Saya menggunakan amplas ini ya Saya colokkan ke listrik dulu Pompak airnya Nah setelah berputar Kita kasih amplas Bagian asnya Sampai kinclong Nah sudah kinclong sahabat Nah ini bertujuan supaya silnya enggak bocor ya Bagian sini harus bersih ya Bagian sini bersih Dan kita mudah untuk memasukkan impelar ini ya Nah seperti ini ya sobat Kita lihat Nah masuknya mudah Nanti kita pada saat setel Pompak airnya juga akan lebih mudah ya Bisa mepet ya Akan saya keluarkan dulu Nah sekarang Akan saya pasang Bagian keongannya Keongan modifikasi ya Yang tadinya sudah rusak Menjadi seperti baru ya Nah ini Dipasang dulu Nah Enggak usah terlalu kenceng Bagian sini Yang penting Yang penting dia enggak gerak Nah Lalu sekarang Kita pasang bagian silnya Ini hasil bekas tadi Sudah saya cuci ya Kita pasang dulu Kita tekan pakai obeng Supaya lebih Supaya lebih Sisep Nah ini ya Nah sekarang terakhir Pemasangan Kancingan ya Ini kancingan ori Punya si misu Nah Kancingannya sudah terpasang Sekarang kita pasang bagian Impelernya ya Impeler bawaannya tadi Masih bagus ya Tidak perlu ganti baru Pasang dulu Pasang dulu Pasang dulu Kita paskan Nah dilihat bagian sini ya ini harus mepet harus benar-benar mepet ya yang penting enggak seret ini sudah mepet lalu kita si seti setelah siset baru bagian sini kita geduk ya Nah kita cek putarannya dulu Nah setelah terpasang implan nya sekarang kita beli lem ya belum dulu tunggu sampai kering ya Nah setelah kering kita cek putarannya ya cek putarannya colokkan ke listrik lancar ya Nah sekarang kita cek bagian celan dalamnya harus mepet ya itu bagian belakang kan sudah mepet itu ya tuh harus mepet kalau mepet alirannya akan lebih kencang Nah setelah itu yang bagian sini juga kita lihat ya ini juga harus mepet ya tuh udah mepet ya ada rongganya sedikit enggak papa kalau terlalu mepet nanti juga seret ya Nah setelah itu baru kita pasang bagian tutup ya Nah ini sobat tutupnya ya tutupnya sudah saya cat yang sebagian sini juga sudah saya ratakan ya pakai amplas nah selanjutnya kita beri karet gelang ya seperti biasa pakai karet gelang di karet gelang lalu kita beri saltip ya beri saltip kita sesuaikan dengan ukurannya ya kita beri silen supaya dia tidak bocor diberi silen nah baru kita pasang sini ya lalu kita bautnya lalu kita cek putarannya ya nggak boleh seret sambil diberi kipas nah diputar tangan sambil diseti bagian depannya nggak boleh seret kalau dia seret bisa dikendus agak kendus sedikit juga nggak papa ya bagian bautnya nah sudah beres kita lihat bersama ya setelannya ya tuh bagian depan tidak ada rongga sama sekali untuk air lolos ya bagian belakang juga bisa dilihat juga dari sini ya kalau keongan 125 ya ini tuh dia sangat mepet ya maka kita lihat hasilnya nanti seperti apa ya kita ambilkan tutup kencingannya dulu nah ini ya pasang sini nah sekarang coba saya colokkan ke listrik dulu gimana putarannya nah ini ya nah ini ya nah ini ya nah ini ya kita proses uji coba ya kita bandingkan dengan tadi ya sebelum ganti keongan ya kita buktikan seperti apa kencangnya ya memakai pika memakai pipa ukuran yang sama ya 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 Nah, dikocok-kocok dulu ya. Kita lihat ya, sobat, semburannya kita bandingkan dengan yang tadi ya. Akan saya colokkan ke listrik. Nah, gimana sobat? Nah, mantap bukan? Tadi habis ganti keongan ya. Sebentar-sebentar, saya jabut dulu. Saya colokkan lagi. Mantap! Pompak air kecil, airnya keluar besar ya. Ini ukuran pipa 1,5 in. Halirannya segini kencanya ya. Menyamai pompa air modifikasi ya. Nah, tuh. Padahal keongannya kecil ya. Keongan tekin. Pipa 1,25 ya. Lihat cemburannya. Tuh. Seperti pompa air kolam. Sampai banjir, sobat. Ya, tadi saya sengaja pakai pipa besar ya. Supaya dia nggak terlalu jauh. Dorongannya ya. Nanti kalau ke sana nanti nggak kelihatan ya. Soalnya malam hari. Jadi, saya pakai pipa besar ini ya. Tuh. Bagaimana? Mantap bukan? Nah, cukup dengan ganti keongan modifikasi ya. Alirannya seperti sungai. Seperti sungai. Mantap pokoknya. Nah. Bisa dibandingkan ya. Ini adalah asli tanpa rekayasa ya. Kalau nggak percaya bisa langsung datang ke bengkel saya ya. Bengkel Andri Teknik. Yang bertempat di Kasembon, Malang ya. Nah. Gimana, sobat? Beri penilaian ya. Pada video ini. Nah. Nah, sobat. Sekian dulu video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa. Di-like videonya. Dan bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna. Nah. Sekian dulu, sobat. Tunggu video yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Salam Andri Teknik. Malam hari bikin tutorial. Hasilnya maknyus. Tuh, lihat jemburannya. Tuh. Pompa air kecil ya. Kencangnya hampir sama dengan pompa air yang gede. Mantap. Mantap. Jangan lupa.